Intro Halo teman-teman, selamat datang di Focus Study Club Youtube Channel Kembali lagi bersama Kak Buma disini Kali ini kita akan bahas tentang aritematika sosial khususnya yaitu tentang untung atau rugi Terus apa bedanya sama video yang sebelumnya Kalau sebelumnya kita bahas untung rugi itu soalnya standar Maksudnya gini, dikasih tahu total harga jualnya, total harga beli Terus yang ditanya untungnya, ruginya, atau persen untung, atau persen ruginya Nah kalau disini, ini kebalikannya Jadi justru yang dikasih tahunya itu utamanya adalah persen untung atau persen ruginya Entah nanti yang dikasih tahunya itu untung rugi, atau THB-nya Nah nanti yang ditanya salah satu yang lainnya, THJ-nya Atau mungkin kalau disini yang dikasih tahu adalah THJ, berarti yang ditanya THB-nya gitu ya Apakah kita bisa pakai rumus-rumus ini lagi? Seperti video sebelumnya, bisa aja Cuman disini nanti agak sedikit repot kalau kita masih pakai rumus ini sebenarnya Jadi nanti aku akan jelasin sedikit kalau kita mau pakai cara perbandingan ya Oke, nah ini contoh soalnya ya Kita bikin dulu aja diketahuinya, kalau bisa pakai tabel seperti ini Karena nanti kalau perbandingan itu enaknya kita ngelihatnya dari tabel Nah, jadi nanti ini dia ada dua baris Yang bagian atas itu adalah persennya Yang bagian bawah itu adalah price-nya, atau harganya Ya, disini kayak tadi Aku tulis dulu ya, ini persen, disini harga Habis itu paling kiri, tadi aku selalu bikinnya adalah THB, atau total harga belinya Habis itu yang di tengah itu adalah untung atau ruginya Jadi dia untung atau rugi gitu ya Berapa besarnya ya Habis itu yang di paling kanan itu adalah THJ, atau total harga jualnya Nah, sekarang kita isi ya, yang diketahui apa Seorang pedagang membeli sebuah handphone Membeli sebuah handphone seharga 2 juta Artinya ini masuk ke harga beli gitu ya Nulisnya di harga beli, yaitu adalah 2 juta rupiah Berarti tulis disini 2 juta tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya Nolnya ada 6 Oke, katanya jika ia menghendaki untung 30% Oh, dia tuh pingin untungnya 30% Ngomongin persen, tapi untung, naroknya disini ya Untung 30% Gini, jangan tulis di bawah Kalau di bawah tuh khusus untuk harga Oke, habis itu pertanyaannya adalah Berapa harga jual handphone tersebut? Nah, ini harga jualnya berapa nih? Gitu ya Oke, ini sebenarnya bisa Kalau kita mau pakai rumus juga masih oke lah Gak masalah, coba ya Aku tunjukin kalau kita pakai rumus Tinggal gini aja ya Pertama, kalau kita mau pakai rumus itu Kan yang ditanya total harga jual Artinya, kita harus tahu dulu nih Berapa sih untungnya gitu ya 30% dari harga belinya tuh berapa sih sebenarnya Karena itu dia menghendaki untung sebesar 30% Artinya, kita cari dulu untungnya Yaitu rumusnya pakai yang ini nih Untung sama dengan persen untung Dibagi 100% dikali THB Untung sama dengan persen untung Dibagi 100% dikali THB-nya Oke, jadi mau ngomongin untung Mau ngomongin rugi itu Pasti selalu dihubungin sama THB Ya, it's always selalu Oke, persen untungnya adalah 30% Habis itu ini kita bagi aja sama 100% Karena maksudnya 30% per 100% gitu ya Terus dikali THB atau harga belinya Yaitu adalah 2 juta rupiah Oke, ini kalau kita coret dulu Nolnya ada 2 di bawah Nolnya dibuat 2 juga Di atas kita coret Maka ini dapat 600 ribu Oke, berarti kalau untungnya udah punya Udah tahu ternyata 30% dari 2 juta tuh adalah 600 ribu Maka di sini kita bisa tahu ya harga jualnya Tinggal gimana? Tinggal harga beli ditambah untungnya saja ya Karena namanya harga mau untung Berarti dia akan lebih mahal Dibanding harga belinya Jadi caranya ditambah Oke, nah ini kalau kita hitung Berarti dia total harga jualnya Atau handphone itu akan dijual dengan harga 2 juta 600 ribu rupiah Habis itu, nah tadi gimana sih maksudnya ada cara kedua Katanya pakai perbandingan gitu ya Nah kalau pakai perbandingan Ini harus kita isi dulu nih semuanya nih THB itu selalu diisi 100% Ini bukan, nggak dikasih tahu disoal Tapi kita harus selalu tahu kalau THB itu pasti nulisnya 100% Ya karena utuhnya gitu ya Habis itu kan tadi kita dikasih tahu Dia mau untung 30% Artinya kalau ibaratnya ya Kalau awalnya tuh 100% Terus minta untung 30% Ya berarti harga jualnya tinggal ditambahin aja persennya 100% tambah 30% Berarti ini harga di kolom harga jual Untuk persennya itu dia adalah 130% Gitu, dia maunya tuh Dijualnya tuh dengan harga 130% Udah, kalau udah kita tinggal pakai perbandingannya aja Perbandingan tuh gimana sih maksudnya ya Gini, tinggal atas per bawah sama dengan atas per bawah Boleh nggak kalau dibalik bawah per atas sama dengan bawah per atas Boleh, asal jangan ketuker Satunya atas per bawah, satunya bawah per atas Itu nggak boleh ya Ini kalau kita atas per bawah Berarti 100% dibagi 2 juta Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 Akan sama dengan 130% Dibagi THJ-nya tuh Atau harga jual Atau aku tulis X aja gitu ya Nah, ini sederhananya dulu Ini sama-sama ada persennya coret Nah, ini yang di sebelah kiri Nolnya bisa hilang nih Nolnya bisa hilang 2 1, 2 Ini juga 1, 2 Habis itu apa? Kali silang ya Kiri atas kali kanan bawah Berarti 1 dikali X sama dengan kanan atas kali kiri bawah Berarti 130 dikali 20 ribu ya Oke Ini kalau kita hitung Berarti ini 13-nya kali 2 adalah 26 Nolnya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Berarti harga jualnya berapa? Sama ya 2.600.000 juga Berarti bisa pakai cara rumus oke Cara perbandingan lebih oke lagi Oke, kenapa sih tadi pakai caranya Pakai perbandingan gitu ya Lebih ngutamain Sekarang kita lihat yang soal ini Oke, tulis dulu ya Kayak tadi kita bikin dulu tabelnya Seret gitu ya Terus habis itu ada persen Ada harga Terus ada total harga beli Total harga jual Eh, sorry Untuk rugi dulu ya Baru total harga beli Eh, total harga jual Ini persen Di bawahnya harga Habis itu ini tadi THB-nya Atau total harga belinya Habis itu di sini Untung atau ruginya Terakhir di paling kanan Itu adalah harga jualnya Oke, kita lihat soal yang berikutnya Toko Saturnus menjual Sebuah TV pabrik Dengan harga 3.600.000 Oke, menjual sebuah TV Oh, tapi Ini hati-hati ya Kalimatnya nih Kalau kita baca nih Menjual sebuah TV nih Mungkin kita Naruhnya nih di mana nih Naruhnya di harga beli Gitu ya mungkin ya Padahal dia ngomongin gini Jika toko itu Mendapat untung 20% Oh, jadi si tokonya ini Ngejual barangnya TV-nya itu Dengan harga 3.600.000 Artinya itu Dia masuk ke total harga jual Ya Tapi Dengan harga 3.600.000 Ini Dia sebenarnya Sudah mendapatkan untung Sebesar 20% Berarti Persen untung Atau ruginya Di sini adalah 20% Pertanyaannya Berapa harga Pembelian TV Tersebut dari pabrik Berarti Dia beli Dari pabriknya Itu berapa Di sini nih THB-nya yang ditanya Ya Oke Nah ini kenapa tadi Aku mengutamain cara perbandingan Karena kalau seperti ini Soalnya Kita akan sedikit bingung Biasanya Ya Kenapa Karena gini Persen untungnya tahu Ya Tapi yang ditanya THB Yang dikasih tahu Harga jual Gimana mau cari untungnya Kalau kita mau cari untung Itu selalu rumusnya Kalinya sama THB ya Bukan ke harga jual Padahal THB-nya yang diminta Gitu ya Untungnya gak punya Cuma punya persen untung THB-nya juga yang Justru diminta Makanya Ini kalau ketemu soal seperti ini Lebih baik pakai cara perbandingan tadi Ya Selalu tulis Di THB itu Pasti 100% ya Karena Ya Kondisi awalnya Gitu ya Dia adalah 100% Oke Ini 100% Terus tadi Oh ini lupa nih Ini untung ya 20%-nya Untungnya 20% Berarti harga jualnya tuh Dijual di berapa persen ya Berarti tinggal dijumlahin ya Karena diuntung Berarti 100% Ditambah 20% Berarti disini tuh dia Total harga jualnya Mintanya ke 120% Udah Pakai perbandingan Kayak tadi ya Atas per bawah Sama dengan atas per bawah Berarti yang ini 100% Per X Sama dengan Yang harga jual Apa tuh Atasnya 120% Bawahnya 3.600.000 Berarti Sama dengan 120% Dibagi 3.600.000 Oke Sebelum kali silang Sederhanain dulu Ya Ada persen-da persen Coret dulu lah Tandanya nih ya Habis itu 120% Sama 360% Ini Coret Atasnya jadi 1 Yang dibawa Kalau dibagi 120% Jadi 3 Nolnya masih ada 4 Gitu ya Oke Sekarang tinggal kali silang Kiri atas kali kanan bawah Berarti tinggal 100 Dikali kanan bawah itu Ada 30.000 Oke Kiri bawah Dikali sama kanan atas Berarti itu tinggal X Dikali 1 Maka 100 kali 30.000 Berarti ini dia jadi 3 juta rupiah Gitu Ya Berarti dia harga belinya Dari pabrik Itu adalah 3 juta rupiah Dan kalau dia minta Untungnya 20% Dia akan jual Di harga 3 juta 600 ribu Gitu Ya Oke Kira-kira gitu dulu Ya Tentang untung rugi Kalau kita pakai Perbandingan seperti ini Oke Sampai ketemu lagi Di video-video Berikutnya Selamat menikmati Questa Sejumur Buka Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Buka Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi